Ketiga lebaran Jalur Arteri Majalengka penghubung wilayah Cirebon dan Indramayu terpantau ramai lanjar. Informasi selengkapnya ada Tabitha Putri di Jalur Arteri Majalengka, Jawa Barat. Tabitha, silahkan dengan laporan Anda. Halo, selamat pagi Asran dan juga pemirsa untuk pantauan arus selalu lintas pada pagi hari ini di Majalengka. Tepatnya di Arteri Kadipaten yang dimana lokasi kami laporkan saat ini pun terpantau. Semakin terang ini semakin ramai ya dengan kendaraan tidak hanya aktivitas dari warga sekitar yang tinggal di Arteri Kadipaten ini. Namun juga dari kendaraan-kendaraan dari arah Cirebon dan juga Jakarta yang akan melakukan mudik mereka pada hari ini. Memang masih ada banyak juga beberapa warga atau kendaraan yang melakukan mudik pada hari ini mengingat kemarin sudah lebaran. Karena untuk menghindari kemacetan dan ada beberapa juga kendaraan dari arah Cirebon yang sudah mengarah ke Jakarta untuk kembali ke perantauan lagi ya. Dan memang untuk di Arteri Kadipaten di lokasi saya melaporkan saat ini juga terdapat adanya pasar Kadipaten. Ya memang kalau pada pagi hari ini juga ramai sekali dengan kendaraan. Kemudian juga aktivitas warga di lokasi ini pun yang membuat kepadatan kendaraan terjadi. Oleh karena itu rekayaan seharus lalu lintas pun dilakukan oleh pihak kepolisian gabungan dari Polres dan juga Polsek Majalengka. Di mana untuk rekayaan seharus lalu lintas ini dilakukan secara situasional. Tentu saja juga ada beberapa petugas di belakang saya yang memang melakukan atau untuk antisipasi untuk mengurai dengan kepadatan kendaraan. Karena itu untuk kendaraan dari arah Cirebon dan juga yang akan menuju ke Intramayu ataupun dari arah Bandung yang akan menuju ke Kuningan. Ini pun mereka harus memastikan atau memperhatikan beberapa rambu-rambu lalu lintas yang memang sudah dipasang oleh pihak kepolisian. Karena dengan adanya rekayaan seharus lalu lintas ini. Nah selain itu di Majalengka sendiri ada tiga arteri yang dapat dilalui oleh masyarakat. Yang bisa menjadi pilihan untuk apalagi khususnya bagi kendaraan roda dua dalam arus balik maupun arus mudik yang dilakukan. Sementara demikian kembali ke studio Asrat. Tabita Putri melaporkan dari Jalur Arteri Majalengka, Jawa Barat. Selamat bertugas.